Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Bapak Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Bapak Ibu Dari Sabang sampai Marokai Kali ini kita berjumpa lagi di kegiatan Bincang-bincang santai tapi serius Marokai, Papua Dengan topik live worksheet sebagai media Pembuatan LKPD Yang nantinya akan dibandu oleh Bapak Ibu yang luar biasa nantinya Yang akan dibandu langsung oleh Bapak moderator kita yang hebat Bapak Umar Natipui dari Marokai Mudah-mudahan kegiatan ini banyak Mamparannya di malam ini Meskipun malam-malam semangatnya tetap Luar biasa, kami berharap Bapak Ibu Dari Sabang sampai Marokai Bisa menjadikan kegiatan ini sebagai Ajang Silaturahmi dengan guru-guru Hebat dari Sabang sampai Marokai Untuk mempersingkat waktu Kali ini ada pemateri kita dari Ibu Umi Tira Lestari Dan juga Bapak Puspa Andaka Untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu Guru Santara Dari Sabang sampai Marokai Untuk selanjutnya kita serahkan kepada moderator kita yang hebat Bapak Umar Natipui Kepada Bapak waktu dan tempat di Silada Iya, terima kasih Ibu host kita yang luar biasa Jauh-jauh dari Sabang Menghadiri pertemuan virtual kita Melalui channel TV Edukasi saya Terima kasih Ibu Juwina Dari MTS Negeri Aceh Tengah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwal mursalin Sayyidina Muhammadin fil awalina wal akhirin amma baat Baiklah teman-teman guru hebat seluruh sentara Dari Sabang sampai Merauke Wabil khusus Ibu pemateri kita yang luar biasa Ibu Umi Tira Lestari Assalamualaikum Ibu Umi Sehat-sehat Ibu Waalaikumsalam Alhamdulillah sehat Pak Iya terima kasih Ibu ya Sudah meluangkan waktu untuk berbagi dengan teman-teman guru Merauke Dan juga teman-teman guru di Aceh Baiklah teman-teman sebelum kita mulai Presentasi dari Ibu pemateri kita yang luar biasa Ijinkanlah saya memperkenalkan sedikit tentang beliau Nama beliau adalah Ibu Umi Tira Lestari Beliau mengajar di SMK Rantimula Bogor Iya SMK Rantimula Bogor Kemudian beliau juga adalah ketua ikatan guru vokasi Indonesia Dan beliau juga sebagai wakil sekjen ikatan guru Indonesia Dan beliau juga merupakan founder VCT Dan penanggung jawab sadar Igi Begitulah profil beliau yang sangat luar biasa Dari ketua Igi sampai wakil sekjen dan founder VCT Dan penanggung jawab sadar Igi Kemudian ada juga Pak Puspo teman senior beliau juga Oleh sebab itu waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Ibu Umi Tira Lestari Untuk mempresentasikan ilmu yang akan dibagi ke teman-teman guru Merauke dan Aceh Waktu dan tempat kami persilakan Ibu Baik, terima kasih Pak Umar Terima kasih Ibu Ina Alhamdulillah diberikan kesempatan Saya pikir ketika Pak Umar Saya tidak jadi ya Karena ada gil-gil Kita cuma tanya Saya bisanya hanya minggu jam 7 Saya pikir tidak jadi Tadi pagi baru kaget Saya lihat ada player Saya tidak mempersiapkan apapun Akhirnya saya Maka Pak Puspo untuk bantu saya Sampai nanti tidak sempurna Begitu ya Pak Puspo ya Pak Puspo nanti memperkenalkan diri Dia adalah guru bahasa Inggris di SMA negeri mana Pak Puspo? Satu bulu lawang Malang Halo Pak Puspo? Malang Halo Satu bulu lawang di kota Guru bahasa Inggris Bapak Ibu kita akan mempergunakan namanya Ada sebuah aplikasi LKPD Live worksheet namanya Silahkan Pak Puspo untuk di share screen Ya terima kasih Pak Puspo? Ya sebentar Halo Di share screen dulu Pak Puspo? Sudah kelihatan Ya kelihatan di bawah Siap Ibu kelihatan Sudah ya Sudah Sudah kelihatan Ibu Di saya masuk Bumi Oh gitu Tapi mungkin di sana Sudah kelihatan Oke Bapak Ibu Bapak Ibu Aplikasi yang kita pakai adalah Live worksheet Pak Iko Zilanya Carilah liveworksheet.com Lalu di klik Interaksi Worksheetnya Silahkan di klik Pak Puspo Ya Nah ini Sudah Nah Pak Puspo keluar dulu Lockout dulu Lockout dulu Itu kan udah punya aplikasi Keluar dulu Lockout itu Sudah ya Nah kalau Sudah-sudah Sudah-sudah Sudahnya seperti ini Tampilannya Ya Tampilannya seperti ini Langkah awal adalah Bapak Ibu harus punya akun Ya Jadi Bapak Ibu Ke teacher access Di situ Bapak Ibu bikin akun dulu Silahkan di klik Pak Puspo Ya Sebentar Jadi langkah awal Saya ulangi Bapak Ibu Ketika Bapak Ibu Kalau belum punya akun Maka klik Registrasi Registrasi ya Registrasi ya Itu di bawah Registrasi Udah Itu di klik Registrasinya ya Bapak Ibu Masukkan Username-nya Password-nya Lang password Sampai Minimal Ke email Ya Gak usah Gak usah diisi semua sih Minimal Sampai ke email ya Ya namanya Nama yang akan dipakainya Kinan misalnya Ya Terus passwordnya Password Passwordnya Passwordnya bukan password email ya Tapi password Password yang akan kita gunakan di live worksheet Oh di live worksheet itu ya Sudah Oke Oke Bapak Ibu Misalnya Pakai dua perangkat Ya ulang passwordnya Diulang Sebentar Muka Muka Gak lupa Berarti kalau hujah hijau Seperti ini Berarti sudah Sama ya Tata ya Sudah sama Kalau merah Berarti ada Perbedaan Antara password Dan ulang password Ya Kemudian Dimasukkan email-nya Sekarang email-nya Pak Ya Sebentar Sebentar Diulangin Diulangin email-nya dua kali ya Di sini diripit lagi Iya Terus country-nya Indonesia Nah udah Kalau udah Nggak usah diisi semua sih Indonesia gitu Indonesia aja ya Kalau Pak ya Untuk itu Indonesia Oke Sudah Ya Indonesia Jangan harap Nanti Sudah Saya bukan robot Klik robot Oke Berarti sudah Sudah Saya bukan robot Kok robot AC AC Accept Oh iya Lupa ini Accept Register Ya Register Cek email Cek email Ini Sebentar Sudah Register Sudah Sampai register Sudah Tadi Ini register Sudah Kok belum Tertuk ya Ya registernya belum di klik itu Sudah Kalau begitu berarti sudah ada yang pakai nama usernya Sudah ada yang pernah pakai nama usernya Pak Puspo Nanti diganti nama usernya Oh yang ini Usernya ya Ya Oh Ini mungkin yang jadi Oke Oke Karena itu ada merah kan Iya Oke Masih ada lagi Sudah Diklik lagi Saya bukan robot Oh Bukan robotnya Belum Iya Masih ada lagi Belum Belum Klik register Ini Jangan pakai spasi Pak Puspo Namanya Nama usernya jangan pakai spasi Kecil ya Kecil ya Lupa saya Iya Jangan Ini lupa saya Ini mungkin Oh iya Eh Already use Dicoba Sudah itu bisa Masuk Bisa ya Bisa Nah udah Sekarang Udah Sekarang ke email Nah ini Masih email Karena dia gak punya email Jadi ke sini Masih email dulu Lock in Oh gak Gak usah Ini Ini cara Bikin akun ya Bapak Ibu ya Pak Puspo lagi Cek emailnya Untuk Mengaktifkan Live worksheetnya Sign in With other Nah ini Jadi kalau Bapak Ibu sudah Registrasi Bapak Ibu ke Email ya Ke email Cek emailnya Untuk meregistrasi Akun dari live worksheetnya Mana emailnya Sebentar Teteh Sabar Bismillah Betul Amin Terlalu banyak Terlalu banyak Password Makanya jangan suka punya simpenan Aduh Aduh Saya tidak punya simpenan Teteh Saya menyimpan Ibu penan password Next Oke Betul Betul Teteh Sudah Sebentar Oke Sudah Berarti Home address Sudah diaktifasi Di mana Teteh Aktifacinya Sudah Di emailnya Kalau Kalau sudah Selesai registrasi Masuk email ya Masuk email Bapak Ibu Oh iya Sebentar Nanti disini ya Nah itu emailnya di klik Terus Untuk Menjadi Di klik Wah bukan Masuk Ada gak emailnya Google account Oh ini Sekar di bagin AC Ada Ini Maklum ya Bapak-bapak Ini emailnya Banyak banget Jadinya Bingung Tetap semangat Pak Puspa Ya Sebentar Ini Kok Sekurit Maksudnya Di Berarti Di Apa ya Teteh Ini kalau ini Dimana Tem Di email Oke start Ini sudah masuk Di email ini Sudah Ini tapi Di minute Udah Ada Dari Dari Live Worksheet Ada Oh Pakai Live Worksheet Aja ya Masuk ke Live Worksheet Belum Belum Ini 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 belum Belum Masuk ke Tidak Masuk saya Masuknya Disini Kemana Teteh Di email ya Emailnya Mana Makanya Saya Dari Tadi Danya Emailnya Mana Masuk Lihat Emailnya Maaf Ya Ini Aduh Asisten Saya Lagi Bingung Pak Puspo Sorot Kasih Lihat Iya Pak 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 Puspo Sorot Emailnya Pak Puspo Klik Emailnya Iya Pak Puspo Klik Saja Gak Apa Klik Emailnya Kemudian Itu Kan Habis Registrasi Itu Kan Ada Tulisan Ya Please Check Your Email Active Your Account Jadi Bapak Ibu Kalau Bikin Aku Dalam Live Worksheet Nah Berarti Bapak Buka Email Dulu Kan Nah Emailnya Sekarang Dibuka Mana Emailnya Pak Puspo Hayo Nah Ini Masih Karena Kalau Bapak Ibu Katanya Kalau Nggak Ada Check Di Spam Folder Jadi Kalau Nggak Ada Di Email Utama Biasanya Pemberitahuannya Ada Di Spam Ya Bapak Ibu Ya Sambil Minum Boleh Pak Umar Sambil Minum Boleh Ya Bapak Ibu Silahkan Ibu Sambil Aus Ini Nungguin Emailnya Pak Puspo Dari Tadi Benar Benar Bentar Bentar Udah Ketemu Udah Ketemu Titik Sembilannya Lupa Nah Ini Dilihatin Ke Bapak Ibu Emailnya Ini Ini Sebentar Ini Masih Ya Bapak Ibu Kitanya Nungguin Emailnya Refresh Lagi Saya Sebentar Beren Kalis Kok Belum Masuk Ya Taya Jadi Bapak Ibu Kalau Sudah Registrasi Bapak Ibu Cek Emailnya Kalau Nggak Ada Di Email Utama Ada Di Spam Coba Spam Spam Nanti Nanti Sudah Sampai Email Ini Ya Welcome Live Susit Ini Sudah Kelihatan Mana Emailnya 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 Mana Emailnya Ini Sudah Sudah Ke Emailnya Bu Ini Sudah Masuk Di Email Ini Ini Bukan Email Tampilan Pada Live Worksheet Duh Iya Ini Ini Coba Pak Umar Ini Pak 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 Bospot Tolong Diklik Email Emailnya Bukan Klik Klik Emailnya Pak 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 Klik Emailnya Dulu Baru Klik Bisa Kelihatan Di Kita Ini Yang Kelihatan Masih Uksit Nya Oh Pak Puspok Klik Browsing Email Ipun Harus Bahasa Jawa Kayaknya Baru Ngerti Ya Pak 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 Emailnya Dik Klik Ya Ini Loh Nah Ini Share screen Mele Share screen Mele Oke 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 Nah 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 Itu Sudah Nampak Pak Emailnya Nah Ini Nah Ini Ini Yang Nah Yang Biru Panjang Yang Biru Panjang Diklik Oke Sudah Masuk Sudah Live Nah Bapak Ibu Kalau Sudah Registri Dapat Kiriman Email Seperti Ini Diaktifkan Ya Live Worksheet Ya Itu Ada Tulisan Live Worksheet Aktif Diklik Pak Kuspo Ya Dadi Diklik Pak Depus Poh Yang Pak Puspo Klik Sing Wow Browsing Wasit Sing Browsing Sudah Ini Yang Ada Tulisan Registrat Diklik Diklik Ini Diklik Ini Diklik Iya Diklik Singkat Kemudian Mana Kok Ilang Belum Diklik Belum Diklik Pak Buspo Mana Kok Ilang Bentar Bapak Ibu Ini Grog 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 Pak Sirmle Pak Sirmle Pak Puspo Sirmle Ini 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 Dah Ye Dah Oke Tenggo Sip Muncul Muncul Nggak Oke Oke Sirmle Sirmle Nah Ini Bapak Ibu Kalau Sudah Begini Akun Bapak Ibu Sudah Aktif Ya Jadi Bapak Ibu Pastikan Membuat Akun Ibu Menggunakan Email Dapat Konfirmasi Email Dari Live Worksheet Bapak Ibu Aktifkan Baru Akunnya Bisa Dipergunakan Sampai Membuat Akun Dulu Pak Umar Mungkin Ada Yang Mau Ditanyakan Atau Bagaimana Iya Terima Kasih Ibu Materi Kita Yang Luar Sebiasa Dengan Kesabaran Beliau Mengarahkan Teman Sejawatnya Akhirnya Kita Berhasil Iya Bapak Ibu Guru Hebat Untuk Tahapan Pertama Pembuatan Akun Live Worksheet Ternyata Bisa Dipahami Dicerna Dengan Mudah Yang Pertama Bapak Ibu Silahkan Klik Browsernya Yaitu Live Worksheet Dotcom Kemudian Bapak Ibu Silahkan Mendaftar Dulu Klik Register Kemudian Ikuti Langkah Langkah Yang Sudah Diterangkan Oleh Ibu Pemateri Kita Tadi Mulai Dari Tulis Akun Kemudian Password Dua Kali Kemudian Tulis Nama Email Dan Kemudian Klik Anda Bukan Robot Kemudian Bapak Ibu Akan Terarahkan Kepada Pendaftaran Yaitu Bapak Ibu Buka Email Seperti Yang Diperagakan Pak Puspo Tadi Kemudian Bapak Ibu Aktifkan Setelah Diaktifkan Maka Bapak Ibu Tinggal Entry Daripada Akun Yang Sudah Dibuat Tadi Dengan Cara Mengklik Register Login Dan Hasilnya Seperti yang Ditampilkan Oleh Pak Puspo Jadi Kira-kira Begitu Ya Ibu Tira Ya Betul Bapak Ya Betul Kalau Akun Aku Kita Menerima Konfirmasi Dari Live Worksheet Pak Umar Dan Bu Ina Jadi Tadi Ada Permintaan Bahwa Email Yang Kita Pergunakan Itu Adalah Email Aktif Jadi Email Aktif Itu Email Yang Memang Kita Pergunakan Jadi Seperti Itu Baik Bapak Ibu Setelah Kita Punya Akun Ibu Akan Mulai Membuat LKPD Ayo Pak Puspo Kita Mulai Bapak Ibu Membuatnya Masuk Dulu Bapak Ibu Masuk Dulu Ke Akun Bapak Ibu Masukkan Username Password Masuk Ke Live Worksheet Bukan Password Email Jadi Kan Tadi Bapak Ibu Sudah Menginput Password Ya Silahkan Pak Puspo Saya Tadi Punya Punya Saya Gak Bapak Teh Iya Monggo Pak Monggo Pak Punya Pas Saja Bersambingung Iya Saya Bingung Iya Punya Pak Kan Tadi Ma Bikin Akun Sekarang Boleh Pak Yang Lama Gak Bapak Oke Oke Terima Kasih Tete Pak Umar Ini Sudah Masuk Ini Pak Username Ini Pak Username Saya Sudah Masuk Enter Berarti Saya Sudah Bisa Nah Ini Sudah Masuk Monggo Teteh Dilanjut Ini Saya Sudah Masuk Disini Sebentar Ini Ada Yang Telepon Saya Harus Ngasih Lihat Dulu Oke Udah Nah Bapak Ibu Bapak Ibu Akan Memulai Yang Harus Bapak Ibu Fahami Adalah Akun Akun Dulu Ya Kita Kenalan Dulu Home Itu Adalah Ininya Tampilannya Ya Oh Ini Tampilannya About The Site Itu Adalah Apa Pak Post Web Dari Live Worksheet Ini Ini Terus Interaktif Ini Interaktif Ini Interaktif Worksheet Ini LKPD Yang Sudah Dibuat Bapak Guru Sebenarnya Jadi Misalnya Gini Kita Tidak Sempat Bikin Kita Bisa Mengambilnya Dari Seluruh Dunia Mau Negara Mana Kita Tinggal Pilih Ya Mau Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Itu Bapak Ibu Tinggal Mengambilnya Di Interaktif Worksheet Sebelahnya Pak D Ini Itu Nanti Bapak Ibu Tinggal Mengambilnya Kalau Bapak Ibu Mau Bikin Sendiri Maka Bapak Ibu Pilihnya Di Make Interaktif Worksheet Yang Itu Ya Dilihatin Dulu Pak D Nah Kalau Make Interaktif Workbook Itu Adalah Nanti Membuat Buku Membuat Modul Sebelahnya Pak D Sebelahnya Make Interaktif Workbook Itu Modul Ya Itu Untuk Membuat Modul Ya Hari ini Kita Hanya LKPD Dulu Ya Pak Umar Sama Bu Ina Ya Community Adalah Komunitas Dari Live Community Adalah Komunitas Dari Live Worksheet Help Kalau Ada Masalah Ya Itu Di Help Nah Terus Itu Bawahnya Adalah Akun Kitanya Ya Itu Help Ya Itu Help Sekarang Akunnya Pak Del Akunnya Sudah 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 Berarti Halo Sudah Terus Di dalam Akun Kita Itu Ya Di dalam Akun Kita Itu kan Ada Live Worksheet Ini My Worksheet Halo Ya My Worksheet Bentar Bentar Ya Lalu Isi Dari My Worksheet Itu Adalah My Worksheet Itu Adalah Apa Yang Sudah Kita Buat Coba Diklik Pak Puspo My Worksheet Nah Ini Ini Yang Saya Sudah Buat Nah Ini Ini Yang Sudah Sudah Buat Nah Itu Adalah Live Worksheet Sudah Pernah Dibuat Oleh Pak Puspo Sudah Oke Sudah Terus Sekarang My Student My Student My Student My Student Itu Adalah Ya Itu My Student Itu Adalah Murid Kita Nanti Tapi Pak Puspo Belum Bikin Ya My Student Nggak Nanti Terus Kita Kenalan Dulu Akun Bawahnya My Account Ya Di Akun Akun Kita Kalau Mau Dirubah Disitu Ini Bisa Boleh Nah Misalnya Pak Umar Bu Ina Mau Diganti Password Email Mailnya Ini Tadi Di My Account Merubah Ya Merubah Terus Sudah Itu kan Nggak Diganti Terus Sudah Sudah Ya Sudah Semua Sekarang Sudah Semua Itu Dicancel Aja Pak Puspo Kita Ke Sekarang Kita Mau Coba Bikin LKPD Sekarang Klik Berarti My Interactive Worksheet Ini Oke Klik My Interactive Worksheet Ya Sudah Ini Teteh Itu ada Tiga Ya Lalu Klik Get Started Teteh Nah Ini Ini Bapak Ibu Ya Menguploadnya Harus Dalam Bentuk PDF JPEG Atau PNG Kalau Di awal Saya Meng Mengulik Apa ya Bahasa Indonesia Yang baik Apa ya Mengeksplore Apa Itu Dalam Bentuk Dok Dalam Bentuk Dok Tapi Tapi Kesini Ternyata Dok Itu Dihapuskan Jadi Hanya Boleh Filenya Dalam Bentuk PDF JPEG Dan PNG Dan Besar Kapasitasnya Hanya 5 MB Baik Sekarang Pak Puspo Coba Punya Enggak Soal Pilihan Ganda Ada Ini Coba Saya Cari Saya Carinya Oke Moga Moga Ada Soal Apa Sihkan Contoh Ini Ya Saya Tak Cari Kemarin Dimana Ya Yang Mana Yang Yang Like Worksheet Ini Sebentar Mungkin Ini Yang Boleh Ini Ini Mungkin Semoga Betul Oke Sudah Saya Coba Saya Upload Kalau Keliru Nanti Bisa Dibantu Upload Upload Betul Atau Enggak Ini Oh Ya Betul Ya Ini Nah Sudah Bapak Ibu Nah Bapak Ibu Caranya Adalah Bapak Ibu Di Titik Titik Itu Bikin Kotak Deh Disini Ya Bikin Kotak Kira-kira Jawaban Yang Betulnya Apa Diisi Pak Deh Apa Ya Jawaban Yang Betulnya Apa Apa Ya Itu Bikin Soal Sendiri Masa Tahu Jawabannya Jangan Tanya Ke Guru Akutan Ini Help Gitu Kan Ya Sudah Terus Ya Terus Ya Sampai Semuanya Ya Tete Buat Lagi Ini Boleh Disini Ya Tete Ya Boleh Tapi Kalau Saran Saya Sebaiknya Maksudnya Kalau Mau konsisten Itu Jawaban Mau dimana Mau Di dalam Soalnya Semua Di pinggir Atau Dimana Sebaiknya Konsisten Bapak Ibu Jadi Anak Anak Nanti Menjawabnya Enak Kalau Pak Kuspo Ini Tidak Konsisten Kadang Di pinggir Kalimat Kadang Dimana Gitu Ya Gak Apa Nanti Membah Ya Udah Gak Apa Ini Ini Berapa Soal Pak Puspo Jangan Banyak Banyak Udah Banyak Udah Banyak Banyak Tidak Sudah Dulu Ya Tidak Tidak Oke Kalau Sudah Berarti Tidak Sudah Sudah Tidak Ini Tidak Semuanya Bapak Ibu Ini Apa Haja Terus Terus Kebawah Terus Belum Oh Ini Mungkin Sinyalnya Iya Stop Ini Gak Gak Mau Udah Kalau Udah Di itu Yang Ini Ya Iyalah Belum Itu Di print View dulu Di print View dulu Ini Oh Ini Ya Nah Ini Print View dulu Di atas Udah Udah Nah Bapak Ibu Kalau Sebelum Di save Di preview dulu Nah Coba Jawabannya Bener Nggak Dicoba Dicoba Jawabannya Tati Lama Terus Nih Oke Jangan Nanya Guru Aku Tansi Jawabannya Tunis Tunis Nanti Dic Dic Dapat 100 Saya Mana Coba Ini Sudah Kalau Sudah Diisi Selalu Diklik Finish Itu Ada Nilainya Bapak Ibu Cuma Ini Nilainya Dalam Bentuk Satuan Nilai Ini Akan Muncul Secara Otomatis Bapak Ibu Kita Tidak Bisa Merekayasanya Karena Ini Kan Sebuah Sistem Ya Jadi Sudah Tersistem Secara Otomatis Nah Jika Kita Rasa Sudah Betul Maka Kita Upload Yang Tanda Panah Itu Pak Puspo Iya Upload Oh Uploadnya Mana Itu Loh Yang Sebelah Printview Itu Loh Yang Sebelah Printview Bukan Itu Iya Itu Sebelahnya Ini Ya Itu Ya Itu Ini Itu Nomor Tiga Nomor Tiga Save Dishave 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 Bapak Ibu Apabila Live Worksheet LKPD Ini Mau Bapak Ibu Bagi Keseluruh Dunia Maka Bapak Ibu Kliknya Yes I Want To share My Worksheet With Other Teacher Tapi Kalau Enggak Hanya Untuk Murid Kita Maka Kliknya I Want To Keep In Privat Ya Jadi Kita Bisa Membuat 30 Soal Untuk Murid Murid Kita Maksudnya Bukan 30 Soal 30 Nomor Bukan Ya Tapi 30 LK Nah Sekarang Nggak Usah Untuk Dunia Pak Kita I Want To Keep Aja Oke Udah Terus Bawahnya Kasih Nama Kasih Nama Namanya Judulnya Coba Coba Aja Soal PG Iya Disuruh Dikasih Namanya Soal PG Contoh Soal PG Oh Ya Allah Contoh Soal PG PG Pilihan Ganda Ya Ya Sudah Save Nah Save Save Oke Sudah Mana Save-nya Nah Nah Itu ada link Bapak Ibu Nah link Itulah yang Bapak Ibu Bagikan ke Murid Bapak Ibu Ya Jadi link itu Yang dibagikan ke Murid Bapak Ibu Nanti Murid Bapak Ibu Mengerjakan Kalau sudah Ketemu nilainya Mereka diminta Untuk Men-screenshot Hasil nilainya Kalau saya sih Seperti itu ya Bapak Ibu ya Terus Begitu Pak Umar Bu Ina Cara membuat Pilihan ganda Di-close aja dulu Close Oke Wah mantap ya Pak Umar ya Iya Mantap Ibu Lanjut untuk soal Essay Ibu Umi Baik Sekarang kalau soal Essay Tapi isenya Bukan isenya Panjang ya Pak Umar ya Isenya Hanya isenya Yang singkat ya Kalau panjang Karena Nanti Perbedaan Antara kita Dengan murid kita Akan berbeda Jadi Kalau bisa sih Jangan terlalu panjang Ayo Pak Muspo Kita lagi Make interaksi Worksheet Ya Get start Cus Ya get start Cus Soal PG Ada enggak ya Tadi Tadi kayaknya ada Coba Lihat Sampai lagi Saya Yaudah Ambil Tidak Mas Ini Sebentar Saya Lihatnya Ini kan Di Preview Ada Kalau enggak Soal Yang PG Aja Dijari Ini Kan Gak Apa Oh Begitu ya Begitu ya Kalau boys Oke Saya open Upload Cus dulu Cus file dulu Emang tadi Udah Diambil Soalnya Oh Tadi Tapi Kita Bukan pilihan Tapi Udah Udah Gak Apa Nah itu Di Kotaknya Di kotaknya Anggaplah itu Titik-titik Itu kan Titik-titik Kasih kotak dulu Kasih kotak dulu Biar konsisten Katanya Teteh Di sini saja Semuanya Nanti Di sini Yang Agap Agwil Jawabannya Misalnya Option Misalnya Option Apa Opini Apa Gitu Misalnya Tulis Tulis Buat Lagi Baik Bawahnya Ya Bawahnya Udah Dua aja Dua aja Udah Di print view Coba Di print view Di print view Sudah Seperti ini Hasilnya Udah Kelihatan Teteh Review Diisi dulu Diisi dulu Kelihatan Ya Diisi Ya Apa isinya Tadi Tapi ya Bapak Ibu Ini Asisten saya Suka ngajakin Berantem Tapi Seru Biar Nggak Ketiduran Seru Jadi Asisten Seperti ini Teteh Finis Cari Finis Cari Finis Cari Finis Nah Finis Cuma Pak Umar Sama Bu Kalau Isai Itu Berarti Jawaban Kita Dengan Murid Pastikan Harus Sama Karena Kalau Nggak Sama Misalnya Gini Kita Kurang Huruf Murid Lebih Huruf Itu Akan Berbeda Karena Penilaian Itu Dibikin Oleh Sistim Jadi Seperti Itu Kalau Isai Pastikan Antara Kita Dengan Murid Kita Itu Sama Jawabannya Ini Ketemu Jawabannya 100 Lagi Yang Buat Kok Mantap Ya Pak Dapat Lestan Dua Kali Dua Kali Pinter Saya Oke 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 Kemudian Keep Lagi Bapak Ibu Oke Sudah Masuk Ini Keep Lagi Kalau Bapak Ibu Mau Berbagi Untuk Penila Itu Yang Yes Udah Pade Kasih Nama Dulu Oh Iya Tadi Apa Soal Tidak Mana Tadi 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 Apa Tadi Apa Yang Tadi Pertama Tadi Apa Tadi Ini Isai Contoh Contoh Soal Isai Nah Contoh Soal Soal Oke Nih, close Ini nanti ada Close, sekarang Close, close Close Sudah, teteh Nah, sekarang ke Ke akun, ke akun Ke akun, ke akunnya Coba kasih lihat, bukan, bukan ke situ Nah, ke situ Ke my worksheet My worksheet Nah, ini Ini Nah, ini Bapak Ibu Yang sudah kita buat Munculnya di sini Di my worksheet, jadi Nggak hilang, jadi Ada di my worksheet kita Ini dua contoh soal yang kita bikin Dari live worksheet Pak Umar dan Bu In Iya, sangat menarik sekali Ibu Halo Selain Ya Selain soal pilihan ganda dan EC Apa bisa diterapkan soal yang lainnya Ibu Bisa kita pakai misalnya matching Matching itu apa ya Menjodokan ya Menjodokan Menjodokan Ibu Iya, menjodokan Ibu Coba Pak Buspo Misalnya kalau matching itu anak TK Biasanya ya Iya, ini berarti Pak Buspo Ambil aja satu soal dari live worksheet Pak Buspo Ambil aja Dari interaksi worksheet Sebelahnya 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 Nah Ini ya Ini coba Ada matching Ambil Coba kita cari Yang Indonesia aja Yang Indonesia Yang Indonesia Guru Bahasa Inggris Masa kalahnya cari Saya kan guru akutan sih Bukan guru Bahasa Inggris Bahasa Indonesia Coba yang matching Yang matching Apa ya Matching 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 Ada gak matching Biasanya ada pelajaran anak TK tuh Apa ya Kalau itu mungkin Punya gak Matching tuh di matematik Biasanya Nah ini Ini Nah ini Mana Mana Nah Di save dulu Di save dulu Di save dulu Di download Di download Oh Dimana downloadnya ya Oh Itu disitu ada Download itu Ya Sebentar Ini I'm not robot Juga Ini Aku kan cuma bilang Download Iya Sebentar Tata Ini BDR Sekalian Oke Sudah Berarti ini nanti Di download lagi Tapi di BDR Oke Sudah di download Sudah di save Sebentar Teteh Di dokumen Ini berarti Coba Contoh Soal Contoh Line matching Apa 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 tadi Menjodohkan 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 Ya Teteh Ini masih Amin Amin Ya Bapak Ibu Saya mempromosikan Siapa tahu Menemukan jodohnya Amin Pak Puspo Di Merauke ada satu Yang belum Ini Nah ini Ini berarti Kembali Siapa tahu Ya kembali Berarti Siapa tahu Saya depan Surga Amin Amin Make interactive Worksheet Get started Silakan Bapak Ibu Ini Mau saya lelang Teman saya Sudah Ya Bu Mudah-mudahan Setelah kegiatan Ini ya Karena guru Sabang Dari Sabang Sampai merugikan Nonton Ini Mungkin ada yang Bintang gitu Kan Oh Siapa tahu Saya Nah ini Langkahnya Nah Sudah Line matching Berarti Dikasih Tulisan Join Titik Satu Jawahnya juga Temannya Join Titik Satu Misalnya Laut Bikin Kotak Pak Di laut Ini Bikin Kotak Bikin Kotak Yang agak Gede Yang gede Flora ya Tulis Join Titik Satu Line Join 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 Titik 2 Titik 2 Tidak pakai Spasi Satu Satu Titik Titik 2 Satu Titik 2 Satu Terus Titik 2 Nah Cari keatasnya Komponen Abiotik Itu Apa ya Coba Naik Keatas Abiotik Itu Apa Nah Ini Saya Gak Tahu Abiotik Turun Kasir Air 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 Ini Nah Di Air Air Di Air Bikin Join Bikin Kotak Dulu Terus Ketik Juga Join Satu Oh Join Titik Join Titik 2 Satu Ya Titik Satu Ah Print Coba Tetapi Yang Disini Join Titik 2 Titik Satu Titik Titik Satu Terus Titik 2 Join Titik 2 Satu Titik 2 Satu Atas Jati Join Titik 2 Satu Harus Matching Kan Oke Titik 2 Tidak Tidak Coba di print Coba di print Coba di print View Coba di print Tidak kebanyakan seperti ini nah nah finish 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 kalau enggak 100 nah tulen titik 1 itu join titik 1 temennya berarti join titik 1 kalau temennya nomor 2 berarti join titik 2 2 join titik 2 2 begitu itu lain matching Pak Umar dan Bu Inah ya oh iya iya di save dulu kemudian ya boleh ya biar nanti semuanya oh diberi nama lupa saya teteh ya dikasih nama dulu contoh soal menjodohkan 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 jodoh ya oke close sudah terus seperti itu kemudian kalau mau lihat my workitnya udah ya ini nah itu ya itu Mongko silakan dilanjut silakan Pak Umar Bu Inah siap baiklah teman-teman baiklah teman-teman guru hebat Nusantara sepertinya kita kasih waktu sesi tanya jawab dulu teteh sebelum kita lanjut karena takutnya nanti pemahaman kita berbeda antara yang di merauke dengan Aceh saya izin bertanya dulu teteh yang pertama tadi dijelaskan bahwasannya tadi dijelaskan bahwasannya ada tiga soal yang didemokan yang pertama soal pilihan ganda kemudian yang kedua soal ese dan yang ketiga soal matching pertanyaan saya teteh di tiap-tiap soal itu kan dikasih kotak ya teteh untuk membedakan kotak yang pilihan ganda kemudian kotak yang apa namanya tadi jawaban singkat kemudian kotak yang untuk jawaban matching itu yang membedakan apa ya teteh yang membedakan kalau pilihan ganda kan cuma nyebutin ABC kalau Isai kita nulis jawabannya kalau matching ada tulisannya join titik dua pilihan satu pilihan dua pilihan tiga ada kata-kata join Oh ada kata join kemudian join join titik 21 gitu oh jadi disesuaikan daripada urutan gambarnya ya teteh iya 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 boleh menambahkan teteh saya boleh menambahkan teteh saya boleh menambahkan teteh boleh ya pak omar ya boleh mau ngasih oles juga boleh 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 oke mau enggak pak ya yang 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 jelas kalau sudah menjadi worksheet untuk siswa itu memang kadang-kadang eh harus ada perintah yang jelas ada perintahnya biar nanti anak-anak itu lebih tahu jadi supaya misalkan kalau pilihan ganda ya berarti perintahnya harus jelas kemudian untuk isi jawablah pertanyaan dibawah ini dengan singkat dan benar singkat dan benar begitu biar nanti untuk menjodohkan pun demikian jadi jodohkan mungkin gambar atau kata atau apa itu misalkan kalau bahasa Indonesia misalkan hubungannya masalah salah satu misalkan lanjut Pak Kuspa kata yang cocok mana seperti seperti itu Bapak Umar terima kasih siap-siap Ibu Inang mungkin ada pertanyaan Ibu Inang Monggo Ibu Inang ya terima kasih Pak ini kayaknya menarik sekali ya jadi banyak hal yang baru yang kita temukan pada pembuatan LKPD ini nah yang saya tanyakan Pak ini benar-benar belum pernah saya lakukan khususnya di Aceh gitu nah ini berarti like worksheetnya itu bisa secara online ya Ibu nah kalau sekiranya online gitu nah gimana sih siswa itu bisa masuk ke worksheet kita sendiri gitu apakah sama caranya dengan kita guru atau mereka punya link tersendiri yang langsung dilihat muncul gitu worksheetnya demikian Ibu Pak Puspa coba ke akun lagi Pak Puspa jadi murid kita bagikan linknya Ibu Inang jadi murid kita bagikan linknya coba Pak Puspa nya kemana ya Pak Puspa ilang ya Pak Puspa jadi murid itu tidak usah bikin akun Bu sinyalnya kayaknya jadi murid itu tidak usah bikin akun kalau kita membagikan linknya tadi kan ada link yang setelah kita save itu kan muncul link ya Bu nah itu yang kita bagikan ke murid kita berarti dengan kata lain siswa tidak usah mendaftar ya Ibu berarti dengan kata lain siswa tidak usah mendaftar di worksheetnya kalau saya murid saya nggak usah suruh daftar ya maksudnya saya bagikan linknya aja nanti mereka men-screenshot sih maksudnya banyak cara sebenarnya itu nanti sebenarnya di proses selanjutan apakah mau dimasukkan ke grup atau nanti mereka men-screenshot kalau saya lebih suka saya bagikan linknya terus mereka men-screenshot hasil pekerjaan mereka oh berarti intinya secara otomatis mereka bisa login Pak Umar tanpa harus masuk ke login dulu akun dulu seperti kita guru gitu nggak usah login nggak apa-apa karena itu kan ada link yang bisa kita bagikan ya yang maksud Ibu kita bisa menurut siswanya untuk mengklik linknya dan langsung secara otomatis bisa melihat worksheet kita begitu kan Ibu iya iya begitu iya terus permasalahannya Teteh apakah nanti yang dikerjakan anak-anak itu Teteh apakah masuk nilainya masuk di worksheet kita ataukah hanya sebatas mereka screenshot Teteh kita bikin grup nanti mereka kelihatan sih udah ngerjain nggak tapi ya saya belum nemuin kalau di live worksheet ini masukin nilainya belum belum ada sih belum kita input sendiri di Excel biasanya oh begitu ini hanya ini sih ya maksudnya kalau saya sih di dalam situasi pandemi ini kan hiburan aja sih maksudnya variasi anak-anak biar nggak bosen aja sih maksudnya bikin soalan seru-seruan gitu dapat berapa gitu kan iya 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 biasanya Pak Umar karena belum sama sekali di Aceh belum pernah saya pribadi terapkan belum pernah gitu Bu jadi ini sangat menarik bukan saja menunya yang baru gitu jadi siswa-siswi kita bisa secara langsung menggunakan gadgetnya untuk kalau yang Puspo Puspo sering mengaplikasikan apa yang sudah pernah dibagikan itu ke murid-muridnya gitu kalau di sekolah saya kan memang agak terbatas ya tidak bisa ini mengaplikasikan gitu jadi tapi sih rata-rata teman-teman yang mempergunakan katanya sih teman-teman menurutnya sangat antusia sangat tertarik gitu iya bener Bu karena ini LKPD nya yang kekinian ya Pak Umar ya tanpa harus kita berikan kertas kepada siswa mereka bisa langsung melihat linknya disitu ada soal-soal yang sudah kita buat secara perfect gitu kan Pak Umar jadi lebih kekinian gitu karena kita buat LKPD secara kertas gitu Bu benar-benar sekali Bu iya dan nilai kan langsung keluar sendiri ya karena kita udah bikin kunci jawaban gitu makanya tadi saya bilang ini sih enak banget sih ya bener Ibu sangat membantu para guru-guru ya Pak Umar ya dari Sabang sampai Morokya ada yang mau baru yang bisa kita tarapkan di sekolah-sekolah ya Bapak Ibu jadi alangkah berbahagianya malam ini kita bisa join bersama ibu kita yang luar biasa pada malam ini bener kan Pak Umar? iya bener sekali ijin Teteh menampilkan pertanyaan dari Guru Nusantara Teteh di layar boleh 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 iya itu Teteh saya sudah tampilkan ada pertanyaan dari Ibu Samsi di layarnya Teteh itu muncul iya mohon nanti materi gak ada oh saya bacakan saja Teteh mungkin jaringannya Teteh iya iya pertanyaan dari Ibu Samsi mohon nanti materinya di share agar lebih mudah prakteknya iya 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 monggo teman-teman Guru Nusantara yang mau bertanya silahkan langsung tulis di kolom chat nanti kita akan sampaikan ke Ibu Pemateri kita yang luar biasa silahkan Bapak Ibu ditulis pertanyaannya sambil menunggu Bu Ina mungkin Bu Ina ada pertanyaan lagi iya ibu ini pembuatan LKPD ini kira-kira ibu sudah berapa lama sih menggunakan LKPD yang seperti ini saya mengeksplor ini baru dua bulan Bu oh begitu ya Bu ini kayaknya Pak iya ibu baru sekitar dua bulan ya ibu maksudnya gini maksudnya kan selama ya karena kan selama PJJ ini kan banyak waktu jadi ngapain ya gitu jadi cari-cari oh ketemu nih ada yang menarik terlempar saya iya bener ini Pak Puspa udah nomor kayaknya Pak terlempar lagi saya kasihan diri saya nggih nyali kurang nih kok iya kalau Pak Puspa sendiri kira-kira sudah berapa lama Pak menggunakan worksheet seperti yang Ibu Umi lakukan Pak Puspa ade udah berapa lama pakai live worksheet halo kayaknya sinyalnya Pak Puspa halo Pak Puspa iya katanya nampaknya sinyal ini Ibu iya kayaknya pengaruh sinyal ini Pak Puspa nya gak dengar kita ngomong iya 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 nah Bapak kita kita tunggu beliau respon dulu baik Tete ada pertanyaan lagi dari itu itu oh pendorongnya kurang Bapak hehehe 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 ya Pak Umar tadi ada pertanyaan ya disilahkan Bapak Umar membacakan pertanyaan selanjutnya eh pertanyaannya ya kalau saya sih eh ketika ketemu Teteh itu di IG Takalar itu ya berarti beberapa kali saya juga melaksananya melaksananya di kelas saya gitu memang ini sebetulnya untuk hari saya iya boleh boleh iya tadi di di lembaran akun kita Teteh itu saya lihat ada make interactive interaktif book itu artinya nanti kita bisa membuat buku panduannya ya Teteh untuk untuk soal waksud kita nanti bukan panduan Pak itu bikin modul itu buat modul Pak bikin modul ya hehehe itu caranya masih sama ya Teteh harus berbentuk PDF itu untuk bikin modul Pak halo iya iya Teteh halo Bu Ina iya Bu halo iya Bu iya Bu iya iya halo iya Bu iya Bu macbook macbook itu bikin modul bukan buku pandu hmm siap 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 cuma mungkin wakunya nggak cukup ya kalau saya iya membahas modul karena tahapannya panjang iya iya siap nanti kita lanjut lagi sesi kedua ya Teteh ya karena di Merauke sudah setengah sebelas ini Teteh hehehe oh iya iya udah malam karena karena jujur dalam ini saya menyiapkan Kongres Ikatan Guru Indonesia jadi mungkin nanti di Februari aja kalau kita mau lanjutkan karena di Januari ini mohon maaf kemarin saya kan udah bilang ke Bapak waktunya karena harus menyiapkan buat Kongres di Februari aja kalau kita lanjutin ya Pak Puspo ya Pak Puspo siap ya Pak Puspo waktu sudah tidak terasa kita sudah berjalan kegiatan live streaming kita sudah satu jam setengah jadi yang dapat saya simpulkan pembelajaran hari ini kita sudah diberi ilmu oleh ibu materi kita yang luar biasa Teteh Uli Lettari Baik insyaallah siap Bapak Umar siap Bapak siap Bapak saya biasa di Julai Bapak siap Matersun jadi demikianlah Bapak Ibu Guru hebat waktu kami kembalikan lagi kepada ibu host kita yang luar biasa untuk menutup kegiatan kita waktu dan tempat kami persilahkan monggo ibu host ya terima kasih Pak Umar Latifui yang sudah bersama kita lebih kurang sekitar hampir 2 jam ya Bapak Ibu dari Sabah sampai Maruki tanpa terasa waktunya kita sudah hampir jam berapa tadi di Maruki Bapak sekarang di Aceh sendiri sudah menunjukkan pukul jam 21.30 gitu nah terima kasih kepada pemateri kita yang luar biasa Ibu Umi Tiralestari Bapak Puspa Andoko yang tadi sudah membawa kita beberapa jam ke belakang bagaimana sih menggunakan LKPD yang luar biasa pada saat ini yang secara online bisa kita lakukan dengan otomatis kita bisa membuat worksheet dan menghasilkan nilai secara otomatis mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu dari Sabah sampai Maruki mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat Bapak Ibu tayangkan di private check boleh juga nanti menghubungi secara langsung Bapak Umar Latifui kemudian Ibu siapa tadi lupa Ibu pemateri kita dan Bapak Puspa juga Ibu Umi tadi mudah-mudahan malam yang berbahagia ini kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa yang bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing dari Sabah sampai Maruki saya selalu kuas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan wabillahi topik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Terima kasih Pak